Gubernur A. Banten Ratu Atut hari ini kembali dikunjungi keluarga setelah kemarin tidak dapat dikunjungi karena jam kunjungan ditiadakan. Informasi selengkapnya akan bergabung dengan Anggi Hasibuan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Anggi siapa saja keluarga dari Ratu Atut yang berkunjung hari ini? Ya Gilang untuk hari ini, Zagia hari ini ini ada Ratu Tatu kemudian dari anak dari Ratu Atut juga bersama Ibunda dari Ratu Atut juga hari ini mengunjungi Ratu Atut. Setelah kemarin ini tidak bisa atau dari pihak keluarga tidak bisa menatangi atau juga membesuk karena jam untuk besuk sama sekali ditiadakan berkenaan dengan perayaan hari Natal di dalam rutan. Nah hari ini dari keluarga ini tanpa harus mengantri mereka langsung masuk dan segera masuk ke pintu depan untuk diperiksa. Hari ini keluarga Atut bisa kembali menjenguk tanpa adanya berdampingan dari kuasa hukum. Nah di hari ketujuh dari penahanan Gubernur Banten Ratu Atut sempat berkembang informasi Atut akan dipindahkan ke selain. Namun dari pihak rutan kami tadi sudah mengonfirmasi melalui pesan sikat bahwa dari kepala rutan Ibu Sris Susi Lartil mengatakan bahwa tidak ada pemindahan sel pada hari ini karena memang belum ada untuk perintah melakukan pemindahan ke blok lain. Nah sejak ditahan KPK Jumat lalu Ratu Atut memang masih ditempatkan di pavilun cendana 13 untuk masa pengenalan lingkungan di kamar tersebut berukuran 4x6 meter dan tidur bersama 16 tersangka lainnya. Ya dan baru saja sekitar 5 menit yang lalu dari Ratu Atut juga sudah, Ratu Tatu maksud saya juga sudah keluar setelah mengunjungi atau memusuk dari Ratu Atut. Ada hal yang disebutkan juga oleh Ratu Tatu bahwa menjelang besok ada Musdaluk Golkar bahwa yang menyatakan tetap siap untuk menjadi ketua di daerah Banten walaupun masih banyak dari dalam atau internal atau dari suara-suara yang menjegal ia untuk naik. Sekian dari Pondok Bambu. Ya terima kasih Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari Rutan Pondok Bambu.